Siapa sih yang gak suka makan ayam sama keju? Pasti pada suka kan? Nah, aku mau bagi resep cemilan mewah yang cara bikinnya tuh it's so easy. Yaudah yuk, langsung aja kita buat. Nama menunya Chicken Cheese Puff, enaknya disantaf. Let's start cooking. Bomis, aku tuh mau bikin yang namanya Chicken Puff. Jadi dada ayam yang kita bumbuin terus dimasukin ke dalam puff pastry terus dipanggang. Nah, aku mau siapin si ininya dulu nih. Dada ayamnya dulu nih. Ini udah aku rebus. Nah, ini udah dada ayamnya mau kita suir-suir. Bomis bisa loh suir-suirnya tuh pake mixer. Ataupun suir manual kayak gini nih. Nah, kayak gini bisa. Atau caranya mau cepet seperti ini. Ini dada ayam yang belum di suir. Kita pake pisau yang besar. Tinggal dipukul doang. Tuh. Dia langsung ke suir. Nah, tuh mamis. Tuh. It's so easy kan? Nah, ini tinggal. Udah jadi mudah banget tuh. Nah, mamis. Ini kalo udah. Aku mau taro bol lagi. Sekarang aku mau tumis bumbu halusnya. Nah, mamis. Ini bumbu halusnya aku mau tumis dulu ya. Nah, ini tuh bumbu halusnya mamis. Isinya tuh bumbu merah. Dari bawang merah, bawang putih. Terus juga ada sampai merah keriting. Ada lengkuas, ada kencur, ketumbar. Semuanya tuh masuk sini mamis. Uh, jadi ini super harum. Ini merahnya juga udah cantik banget. Ini kita tumis sampai dia mateng. Mamis, kalo bumbunya udah mateng. Minyak antara bumbunya udah kepisah gini. Kita masukin ayam suir. Kita satuin. Hmm. Aku mau bumbunya pake gula. Satu sendok teh. Ada kaldu jamur. Satu sendok teh. Sama lada sedikit. Aku gak pake garam lagi. Karena kaldu jamur itu udah asin. Ini kita tumis sampai dia kering. Sampai gak terlalu basah. Biar nanti pas dipanggang itu gak terlalu keluar gitu saus-sausnya. Nah mamis, ini ayamnya juga udah sedikit kering. Terus juga bumbunya udah meresap ke ayam. Aku angkat dulu ya. Nah mamis, ini aku udah siapin kulit pastry. Ini banyak kalo di supermarket. Nih, kayak begini. Ini udah aku potong-potong. Kalo udah gini, aku mau pipihin dulu pinggir-pinggirnya. Udah begini. Kita langsung isi ayam. Ini kalo mamis ya, ajak kidos aja deh. Pasti happy banget bikin kayak ginian. Isi ayam. Jangan terlalu penuh. Nanti dia keluar-keluar. Sama di tengahnya. Ketaruh keju mozzarella. Nah, kayak gini. Tinggal dilipet. Lipetnya tinggal seperti ini dong, mamis. Pinggirnya kita tekan sedikit. Ini juga buat ngunci pinggirnya. Biar gak mudah keluar-keluar. Tuh, mamis. Hasilnya seperti ini. Aku mau oles-oles dulu pake kuning telur. Baru kita panggang. Mamis, ini kita oles pake kuning telur. Biar nanti pas dipanggang tuh hasilnya cantik atasnya, mamis. Biar dia bisa golden brown. Ini kuningnya. Aku tuh pake kuning telur omega ya. Jadi warnanya tuh orange. Nah, mamis. Ini udah aku kasih kuning telur atasnya. Terus kita kasih wijen hitam. Biar makin cantik tampilannya. Jadi kalau rata-rata kalau misalnya pie-pie. Yang pake ayam, yang asin. Dia tuh pake wijen atasnya, mamis. Biar beda sama yang manis. Nah, udah begini. Tuh, lihat. Cakep banget, kan? Tinggal kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius. Selama 15 menit. Ini udah 15 menit. Dan ini, lihat dong. Wuh, dia udah ngembang. Warnanya cantik banget. Ini aku ambil dulu ya. Nah, aw. Panas. Hati-hati. Wuh. Aromanya wangi banget. Nah, ini masih panas. Kita langsung bisa plating. PEMBICARA 1 Momis, ini udah jadi pie-nya. Dan aku juga udah siapin saus kejunya. Ini dia, Momis. Chicken Cheese Puff. Enaknya disantap. It's so easy. Chicken Cheese Puff yang garing di luar. Tapi lembut di dalam. Bikin gak bakal berhenti nyuap sampai habis. Apalagi nih, isinya yang full dan membucah gini nih. Selain tampilan yang cantik, rasanya juga so yummy Momis. Teksturnya renyah dan satisfying waktu dikunyah. Berarti ini ada pedes-pedesnya tuh dari apa ya, Chef? Oh, ini tuh aku kasih cabai rawit yang banyak. Biar pas dimakan itu jadi enak banget kan. Gak enak sama sekali. Iya kan? Duh, kalo saya enak ini sih makannya sebanyak apapun pasti ludes dimakan deh. Sampai jumpa. It's so easy.